Ya pemirsa, pada Kamis 19 Mei 2022 lalu, Presiden Jokowi Dodo mengumumkan pelonggaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka di Indonesia saat ini. Bagaimana pendapat warga Jambi terkait aturan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Kamis 19 Mei 2022, Presiden Jokowi memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah aspek. Keputusan tersebut diambil sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali dalam beberapa waktu terakhir. Pengumuman Presiden tersebut juga disamput baik warga Jambi. Kebijakan pemerintah membuka masker kan artinya sekarang itu kita udah kembali lagi ke aktivitas normal ya, dari aktivitas biasanya. Nah jadi itu kembali ke pribadi masing-masing lagi sih, misalnya itu kalau misalnya kita pakai masker, berarti kan pastinya itu kita terjaga dari keancaman penyakitnya di luar itu. Jadi kita lebih menjaga diri aja sih, walaupun sekarang itu tidak pakai masker itu udah nggak bahaya lagi. Kalau menurut saya bagus sih, soalnya kan Alhamdulillah di kota kita, kalau untuk pasien COVID-19 juga nggak ada lagi gitu kan, bagus sih. Ya kalau kami pribadi sangat senang dan bahagia ya, karena memang kalau pakai masker secara alami itu kayak tidak bebas, napas, napas juga terbatas, itu secara pribadi, secara kesehatan juga dirasakan secara fisik sama seperti itu. Kalau apa namanya, secara hubungan sosial dengan orang lain, dengan diri orang lain juga sepertinya kalau ngomong lebih jelas. Kita mau menjelaskan hal-hal yang sifatnya penting, detail, yang menurut ini tidak butuh buka, itu orang sudah paham. Namun dalam keterangan pers Jokowi tersebut, ia menegaskan, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki komorbit tetap disarankan untuk menggunakan masker saat beraktifitas. Kemudian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Nurhaimi, Rimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.